Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar? Sehat ya? Jadi hari ini sebelumnya saya mau minta kata sorry Selama ini teman-teman ada cari-cari, saya tidak pernah mau ketemu Karena teman-teman tahu saya tidak pernah lari-lari dari teman-teman Cuman kalau waktu belum pas, ya kan, untuk kebaikan bersama Maka saya kan sering kata teman-teman kan, nanti jika waktu yang tepat pasti saya info gitu Jadi hari ini saya bersama pos hukum saya mau menjelaskan sedikit Mengkonter beberapa hal-hal yang telah dibuat opini publik tentang pencurian Yang diduga terjadi di rumah saya beberapa waktu lalu Jadi mungkin Bang Deran bisa menjelaskan Selamat pagi semuanya Kita hari ini datang ke Polsek Limo untuk mengecek hasil Daripada laporan yang dibuat oleh saudari L terhadap kehilangan yang terjadi di rumah saudara Oka Tepatnya di darah-dara Kita datang disini untuk memastikan mengenai perkembangannya Dan ternyata hari ini sudah dilakukan penghentian terhadap penyelidikannya Jadi secara hukum laporan ini sudah tidak terbukti Kenapa kita disini walaupun tidak dilaporkan atas nama Oka Tetapi laporan kehilangannya dilaporkan terjadi di rumah saudara Oka Maka kita berhak untuk mendatanginya Karena masukan juga sempat diperiksa dan dipanggil oleh pihak penyelidik Beberapa waktu sebelumnya Hari ini kita datang untuk memastikan bahwasannya Penghentian penyelidikan telah terjadi Dan kita sudah melihat dan sudah memastikan Jadi semua berita-berita yang di Hampir semua berita-berita yang diberikan di media Tidak benar Dan ada beberapa hal Yang tidak seharusnya Dan tidak elok Dilakukan oleh seorang pelapor Telah dilakukan oleh pelapor Dan ini sangat tidak baik Dan ini mengganggu dan merugikan Nama baik Mas Oka Di dalam kalangan internal Maupun di dalam kalangan eksternal Sebagai seorang pabrik pikiran Jadi Saya atas nama kuasa hukum Merasa keberatan Dengan perilaku Yang telah dilakukan pelapor Kita akan mengambil langkah hukum Sepertinya dalam waktu terdekat Kita akan meng-info kepada Dekat-dekat media Mengenai kelanjutan dan perkembangan Langkah yang akan kita ambil Dalam waktu terdekat ini Melapor balik apa kemana? Pasti Kita akan melapor balik Karena mas Oka merasa sangat terganggu Dan tercemar nama baiknya Terhadap hal yang sudah dilakukan oleh pelapor Dengan sudah dihentikannya penyelidikan ini Maka secara hukum Laporan ini tidak terbukti Saya rasa ini sudah lebih dari cukup Untuk kita Untuk mengambil langkah kita Sebagai pihak yang dirugikan Dalam hal ini Masakan apa yang membuat Masalah ini Dihentikan sama pihak kepolis Iya Jadi Tuduhan Yang dilaporkan oleh pelapor Adalah Satu buah cincin Itu hilang di rumah saya Dan satu buah tas Hilang di rumah saya Iya Tapi Yang Yang ada Di Di media-media Dan Yang dilaporkan oleh pelapor adalah Yang hilang Cincin emas Berlian Dan tas-tas branded Tas-tas branded itu artinya kan banyak ya Dan cincin berlian itu Dan katanya ratusan juta Kerugian yang di Yang di Alami oleh pelapor Setelah didalami Dan dicek Barang-barangnya hilang Cincin itu adalah endorsement Bukan beli Jadi satu perusahaan Berlian Menggunakan Nama saya Mengendor saya Pada saat itu Dan kontraknya Ke atas nama saya Karena Saya tidak pakai cincin Saya memberikannya kepada Yang pada saat itu Masih bersama Sisi saya Jadi saya kasih Tapi kontraknya Nama saya tetap Karena mereka melihat saya FIGUR Yang dipostingnya Di Instagram saya Gitu loh Tapi di luaran Dan di BAP pun Dia bilang dia beli Cincinnya Padahal itu Belusafir Bukan berlian Bukan emas Gitu loh Dan harganya Tidak hampir ratusan juta Dan Tas-tasnya pun Yang hilang satu tas Yang dilaporkan Dia bilang Ratusan juta Dan Dan ternyata Setelah penyelidikan Yang Yang cukup lengkap Dari pihak kepolisian Nominalnya Nominalnya Di bawah 30 juta Gitu Jadi Polisi telah Melakukan proses penyelidikan Yang baik Dan Sudah terbukti Kalau apa yang disampaikan Oleh pelaporin Tidak benar Dan Oleh karena itu Hari ini Makanya saya punya Kewajiban Untuk Memberikan sedikit Penjelasan Supaya Di masyarakat Tidak berkontang Hal-hal yang merugikan saya Gitu Jadi Nanti Bagaimana Kelanjutannya Detailnya seperti apa Nanti mungkin Kode hukum saya Yang akan Menjelaskan Lebih risi lagi Pada saat Kita membuat laporan Dan Pasti kita akan Memutukan teman-teman Untuk Mengawal Seperti itu Berkapan sih Kasih dihentikan Dalam waktu dekat Pastinya Nanti pasti diinfo Pasti diinfo Bang Dihentikannya Kapan Dihentikannya Belum lama ini sih Makanya Kita kesini Karena kan Kita tidak boleh Mendapatkan suratnya Karena kan itu Aturan ya Makanya kita kesini Untuk melihat Betul Ternyata Sudah dihentikan Makanya kita mau Melangkah lagi Kedepannya Disini Tapi Pasti Pasti lega lah Pasti lega Dan Dari awal pun Dia Tiba-tiba datang Mobil ke rumah saya Seperti itu pun Saya sudah yakni Karena pada awalnya Saya juga kooperatif Saya sudah datang Tanpa Dipanggil Saya datang duluan Saya bawa Para-para taksi rumah Semuanya Di rumah Saya bawa ke sini Di BHP Sebelum mereka panggil saya Jadi itu Etika baik saya Jadi semuanya Sudah saya BHP Dan Dari pertama pun Saya akib Ini pasti Sudah terkuat lah Gitu Tapi kan Apapun itu Itu hak pelapor Mau ngomong seperti apa Kita tidak bisa Larang ya Tapi kan Di sini ada hukum Dan Dan Polisian sekarang Sudah transparan Dan mereka melakukan Prosesnya yang Gimana seharusnya Mengganggu pastilah Kita kan warawiri Ini gak satu dua kali Gitu kan Cukup banyak Kita melangkar waktu Untuk proses ini Iya Kemana-mana Saya juga kerjaan saya Ke kunjungan agen-agen saya Setiap ketemu orang Pasti nanya hal yang sama Lu ngambil barang orangnya Pasti begitu ngomongannya Meskipun Tunduhannya terjadi Di rumah saya Otomatis kan ya Saya dong ya Gak mungkin Si tetangga yang ngambil Gak mungkin Gitu Jadi Setiap ketemu Pasti nanya hal yang sama Dan saya mesti menjelaskan lagi Ulang lagi Ulang lagi Gitu Gitu sih Itu ya Cukup-cukup Cukup repot sih Pak kalau ada Dari pihak sana ada Secara kekeluargaan Pak Ovan mau apa Tetap lanjut Kalau udah seperti Kalau kekeluargaan itu Gak ngelapor Gak ke polisi Kalau kekeluargaan itu Sebelum laporan Kekeluargaan Cuma sekarang kan sudah beda Sekarang sudah rana polisi Ya kita terusin Dengan rana polisi Itu tuh sebagai kekeluargaan Bukan dituduh Tapi diduga Terjadi di rumah saya Otomatis saya kena Jadi Sama lagi Di opini publik sama aja Saya yang Morpana saya Cukup Perubikan saya Pastinya Karena Benda entes-entes yang Digencer mungkin Dari-dari adanya Oh gak ada sih Tetap Tetap Teman-teman Keren-keren juga tetap Percaya sama saya Karena mereka tahu Saya seperti apa Komit saya seperti apa Bagaimana saya Melakukan Profesionalisme Pekerjaan juga seperti apa Mereka tahu banget Mereka tidak 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 terdampak Secara benar Tapi pasti Sebelum mereka mau ngerti Mereka bertanya Lebih detail lagi Karena masalah ini Jadi Mas Okan Melakukan Klarifikasi ini Bukan Karena takut Mas Okan yang disebut Salah Supaya publik Media Semuanya tahu Siapa yang sebenarnya Bersalah Itu hanya tujuannya Jadi beliau sih Tidak salah Cuma Beliau hanya pengen Mengklarifikasi Bahwasannya Siapa yang sebenarnya Bersalah di mata Publik Jadi jangan sampai Ada opini yang salah Pak Pasal-pasal apa aja Yang sudah disiapkan Nanti Buat laporan Kita untuk sekarang Sudah siapkan 3 pasal Mas Nanti Untuk sekarang Kita sudah siapkan 3 pasal Pada saat Buat laporan Akan kita berkabarin Yang jelas 2 pasal Pasti Mereka-mereka media Sudah tahu Yang satu lagi Itu bakal Diluar ekspektasi Oke Itu aja dulu Dari saya sebagai Kuasa hukum Mas Pak Pak Pasalnya sebutan aja Pak Gak apa-apa Ntar aja Nanti-nanti aja Oh kan Sudah dari ini Mungkin Kita ketemu sama Anak-anak Di mana Oh Masih-masih Masih-masih Semua itu masih Yang penting Anak-anak seorang sehat Bertunggu dengan 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 Agak gebuk Tinggi Sehat Dan akan lebih sehat Dan akan lebih sehat Lagi Jadi Karena sudah berada Di lingkungan yang sehat Betul sekali Lingkungan Sebelahnya juga Orang yang Menyayangi dia Jadi di lingkungan yang sehat Pasti menjadi orang yang sehat Jadi lebih aman Mungkin sekarang masih endang Tidak 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 aman Mas Pak Pak Mas Pak Pak Sudah nikah lagi Mas ya Sudah nikah lagi Nah itu dia Pertanyaannya Ini yang penting kan Gimana nih Gimana nih Hari ini agendanya limo Kalian gak ada berita lagi Pirit-pirit Dikit-dikit Konfirmasi aja terdikit Konfirmasi aja Pak 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 Tidak jauh dari tempat kita berdiri sekarang Oke Tidak jauh Saya gak bilang sini Tidak jauh